hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak ebay Yeayahu bihsanin ilayah Middin Syahduan la ilaha ilollahu wa hadahulah syarikalah Hai wa ashadu Anna muhammadan abduhu wa Rasulullah Allahumma salli Ala Muhammadin wa Ala Ali Muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wabarik ala muhammad kama barok ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid hadirin jemaah sholat maghrib malam ini kita isi dengan tanya jawab ya karena pembahasan kitab jami'ul ulu mulhikam telah kita selesaikan dan anak sendiri belum mendapatkan kitab yang pas untuk kita bahas mengganti kitab tersebut kemudian melalui majlis ini ya anak umumkan bahwa kajian di masjid entah itu ngaji anak-anak habis subuh habis zuhur itu kita liburkan dulu kecuali habis maghrib insyaallah yang kajian habis maghrib tetap jalan ya karena minggu situasi ya jadi yang siang-siang habis subuh itu diliburkan dulu dan yang habis maghrib insyaallah kita tetap kajian seperti biasa kemudian pertanyaan yang pertama yang berhubungan dengan wiladah dengan bab-bab zikir yang dilakukan oleh orang-orang yang melahirkan apakah perempuan-perempuan yang sedang membuka auratnya perempuan yang sedang membuka auratnya dan mereka ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya perempuan-perempuan yang terbuka auratnya yang ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuk zikirnya entah zikir dengan kalimat-kalimat tayyibah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar atau bentuk zikirnya adalah membaca ayat-ayat al-quran yang dihafal dari lisannya dia berniat melakukan zikir ini supaya dia dimudahkan tapi dia keadaan membuka aurat paham ya dia keadaan membuka aurat salah satu misalkan contoh wanita yang sedang melahirkan dia membuka aurat auratnya terbuka yang di sekitarnya perempuan tapi dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mudahkan dia ya apakah boleh berzikir seperti ini apakah berzikir dalam keadaan aurat terbuka itu berdosa atau tidak itu ya jadi bab zikir itu lebih luas daripada bab membaca al-quran imam nawawi mempunyai kitab adab hamalatul quran adab-adab orang yang membawa al-quran salah satu adab yang beliau tulis membaca al-quran dalam keadaan suci kemudian membaca al-quran dalam keadaan aurat itu tertutup kemudian membaca al-quran dalam keadaan terbaik dalam keadaan terbaik ya pakaian kita bersih kemudian kita angkat al-quran itu tidak kita hina dia kita tidak hina maksudnya kita tidak taruh di tempat di bawah itu tapi imam nawawi menyebutkan bab ini dalam bab adab dikerjakan maka dia mendapatkan pahala tapi ketika dia ditinggalkan apakah dia berdosa Allahuaklam para ulama menyebutkan dia tidak berdosa ketika misalkan dia membaca al-quran dalam keadaan dia itu tidak berwudu dia tidak berdosa ketika dia membaca al-quran misalkan dalam keadaan dia membuka membuka aurat kita tahu aurat perempuan itu luas dalam keadaan dia membuka aurat kerudungnya kemudian dia ingin tidur dan dia ingin membacakan zikir-zikir sebelum tidur boleh atau tidak? boleh walaupun yang dibacanya itu adalah ayat al-quran karena salah satu adhkar zikir-zikir sebelum tidur disunahkannya apa? ayat ayat kursi ayat kursi itu al-quran apakah perempuan ketika dia ingin membaca ayat kursi sebelum tidur dia harus menggunakan jilbab lengkap baru dia pakai tidak perlu tidak perlu maka perempuan-perempuan dalam keadaan misalkan apalagi keadaannya keadaan uzur syari'i dalam keadaan uzur syari'i contoh dalam keadaan dia melahirkan dalam keadaan dia itu susah dia ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia itu nifas darah selalu keluar kotor dia atau dalam keadaan-keadaan yang lainnya tapi dia ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dilisannya bacaan yang dia hafalkan dalam keadaan ini Allah Allah anak sendiri lebih condong kepada membolehkannya ya memboleh membolehkannya dan ini yang disebutkan oleh para guru-guru kita bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan membuka aurat itu boleh tapi kalau mampu untuk dilakukan dalam keadaan aurat itu tertutup maka itu lebih afdal itu lebih afdal bahkan diriwayatkan dari Malik bin Anas Imam Malik karena idha aroda'an yuhadis bihadis bihadis nabi Imam Malik ketika dia ingin menyebutkan hadis Rasulullah s.a.w. Imam Malik ketika dia ingin menyebutkan hadis Rasulullah s.a.w. yalbasu ajmala siyabihi maka dia menggunakan pakaian terbaiknya hadis s.a.w. Imam Malik itu menggunakan pakaian terbaiknya apalagi membaca Al-Quran nah itu ya cuman babnya ini adalah bab afdolia ketika dilakukan dia lebih baik gitu loh ketika dilakukan dia lebih lebih baik tapi kalau misalkan kita itu dalam keadaan terbaiknya jarang sekali bahkan banyaknya kita itu dalam keadaan yang kucel misalkan kan kucel terus tukang apa yang mainannya debu semen dan lain-lain sebagainya atau misalkan jual sapi kan kucel terus apakah dalam keadaan kucel seperti itu mereka tidak boleh berzikir kepada Allah boleh karena babnya adalah bab afdol atau tidak mereka melakukan melakukan itu dan dia juga menggunakan wangi-wangian Imam Malik ketika ingin menyebutkan hadis Rasulullah s.a.w menggunakan minyak wangi yang terbaiknya adab dan dia duduk dalam keadaan yang terbaik dan orang-orang di sekitarnya mendengar dalam majlis talibul ilmi dalam keadaan yang terbaik kita membaca Al-Quran kita membaca hadis Rasulullah s.a.w maka itu lebih baik tapi dalam keadaan kita itu uzur kita tidak mampu mendatangkan afdoliyah afdoliyah itu maka tidak jadi masalah kita meninggalkan afdoliyah afdoliyah tersebut insya Allah jelas ya pertanyaan pertama kemudian pertanyaan yang kedua zikir zikir bukan zikir doa ketika kita ingin memberikan selamat kepada orang yang baru melahirkan ini banyak ditanyakan sekaligus nyebut mungkin imam al-nawawi pernah meriwayatkan tapi hadis ini hadis dia berhenti di perkataan imam hasan al-basri imam hasan al-basri yang bersambung kepada rasulullah s.a.w diriwayatkan oleh imam al-bukhari rasulullah s.a.w pernah ya pernah di apa namanya didatangkan dengan seorang bayi seorang anak seorang anak dibawa kepada rasulullah s.a.w anaknya itu anak bayi maksudnya bukan anak kecil anak bayi kemudian rasulullah s.a.w memberikan nama diberikan dia nama ibrahim namanya setelah diberikan nama kemudian rasulullah mentahniknya diberikan nama kemudian mentahnik mentahnik itu adalah kurma digigit oleh rasulullah s.a.w kemudian setelah digigit dikeluarkan dan di bibir anak yang berakhir tadi imam na'wi menyebutkan sunnah melakukan ini di hari yang ketujuh ya boleh tidak melakukan ini lewat di hari yang ketujuh apa kata imam na'wi kalau dia lewat di hari yang ketujuh boleh tapi tidak mendapatkan afdoliah paham ya tidak mendapatkan afdoliah sama kayak tadi membaca Al-Quran dalam keadaan terbuka boleh tapi mendapatkan afdoliah maka kalau ingin melakukan tahnik tadi misalkan ya melewati hari yang ketujuh boleh atau tidak boleh tapi dia tidak mendapatkan afdoliah gitu setelah ditahnik maka Rasulullah itu mendoakan dia dengan barokah barokah nafasnya banyak kalau kita mendoakan dia dengan bahasa Indonesia boleh atau tidak semoga anak yang diberikan Allah ini menjadi berkah bagimu boleh juga kalau kita tidak tahu bahasa Arab atau kalau bahasa Arab yang paling baik itu barokallahu alaika semoga Allah itu memberkahi apa yang diberikannya kepadamu boleh juga kalau anak-anak pakai bahasa Arab nya intinya Rasulullah s.a.w. itu mendoakannya dengan barokah kemudian kemudian dikembalikannya Rasulullah s.a.w. mengembalikan anak itu dan itu adalah anak dari anak yang paling besar yang dimiliki oleh Abi Musa al-Ash'ari ini hadis diberikan oleh Imam Abu Khari dari hadis Abu Musa artinya salah satu sunnahnya adalah ketika kita melihat saudara kita ataupun keluarga kita yang Allah berikan rizki rupa anak apa bacanya doakan dia dengan barokah bahasa Indonesia boleh bahasa Arab boleh ada pun bahasa diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri ini masyur diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri apa bunyi lafaznya Barakallahu lakah ini ya Barakallahu lakah filmau hu bin lakah semoga Allah memberkahi memberkahimu atas apa yang Allah berikan kepadamu wa syakartal wahib kemudian bersyukurlah engkau atas apa yang telah Allah berikan dan semoga Allah itu memanjangkan umurnya ini lafaz Hasan Al-Basri ini kalau kita gunakan boleh karena ini lafaz digunakan Allah paham ya kalau kita nyebut doa ini disebutkan Rasulullah tidak usah dibaca kita berarti merendahkan derajat Imam Hasan Al-Basri adanya yang dari Rasulullah tadi diriwatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah meriwayatkan dengan dengan barokah saja tapi lafaz rincinya ada riwayat Hasan Al-Basri dan semoga ketika Allah memberikan anak ini Allah berikan kebaikan kebaikannya ada orang itu diberikan anak tapi dia tidak mendapatkan kebaikannya malah mendapatkan kejelekannya terus bahkan geriwatkan para ulama-ulama terdahulu menyebutkan bahwa salah satu bentuk kemandulan itu adalah ketika dia punya anak tapi tidak punya barokah na'uzu na'uzu billah ya maka ini lafaz dari Imam Hasan Al-Basri boleh tidak dipakai boleh boleh dipakai kalau kita tidak apal yang panjang tadi boleh menggunakan bahasa Indonesia paling kecil tadi barokallah laka sudah selesai ya itu salah satu zikir yang paling yang paling pendek oke suhi aku ketinggal tadi mentahnik tadi apakah boleh semua apakah itu khusus untuk Rasulullah s.a.w. tahnik tadi ya mengunyah kurma kemudian apa namanya kepada anak para ulama menyebutkan itu khusus untuk Rasulullah ini pendapat yang pertama itu khusus untuk Rasulullah s.a.w. karena kenapa karena mereka memandang yang berkah itu liurnya liur Rasulullah itu yang berkah maka Rasulullah s.a.w. itu ketika mengunyah kurma liurnya kan ada nempel di kurma itu paham ya liurnya menempel di kurma yang Rasulullah s.a.w. gigit ya maka pendapat yang pertama menyebutkan tahnik hanya khusus untuk Rasulullah s.a.w. bahkan anak pernah berdebat dengan kawan sekamar masalah ini dia menyebutkan tahnik itu khusus untuk Rasulullah ya tidak untuk yang lain tapi ada ulama yang memandang bahwasanya barokahnya itu di kurma paham tidak di kurma kurma itu barokah tidak barokah kurma itu Rasulullah s.a.w. itu menyebutkan barang siapa yang menyimpan kurma di rumahnya maka dia tidak akan pernah merasakan kelaparan kita menyimpan beras Rasulullah s.a.w. menyebut barang siapa yang menyimpan kurma maka dia tidak akan pernah merasakan kelaparan sohi jadi kurma itu barokah bahkan disebutkan dengan hadis yang sahih dengan bentuk kurma yang khusus ajwah disebutkan barang siapa yang mengkonsumsi tujuh kurma ajwah dalam satu harinya maka dia itu akan terbebas dari sihir barokah barokah maka ada ulama yang menyebutkan yang barokah itu kurmanya plus li Rasulullah s.a.w. kalau misalkan dilakukan oleh selain Rasulullah s.a.w. maka tidak jadi masalah kita ingin mengambil barokah kurma dan barokah perbuatan Rasulullah gitu jelas ya anak sendiri memegang pendapat itu yang anak pegang bahwasanya tahnik itu bukan khusus bukan hanya khusus untuk Rasulullah s.a.w. kalau pun khusus untuk Rasulullah apakah memberi nama khusus untuk Rasulullah saja kan tidak Rasulullah memberi nama Ibrahim benar tidak kita pun disunahkan untuk memberikan nama kepada anak-anak kita apakah ketika apa namanya Rasulullah s.a.w. itu diberikan anak kecil itu apakah Rasulullah mendoakannya khusus untuk Rasulullah saja tidak kan kita juga disunahkan untuk mendoakan barakah kepada dia jadi ketika apa namanya mendoakan barakah juga disunahkan untuk kita kemudian memberikan nama juga disunahkan untuk kita kemudian akikoh juga disunahkan untuk kita begitu juga dengan tahnik karena ini satu hadis satu hadis dan semuanya dilakukan Rasulullah s.a.w. maka anak sendiri menyebutkan tahnik sunnah maka para ulama menyebutkan boleh meminta ditahnik oleh para ulama kenapa oleh para ulama ketika dia mentahnik dia mendoakan itu meminta doa kepada ulama boleh tidak boleh jangan berkeyakinan liur ulama itu yang berkah paham karena berkeyakinan liur ulama itu berkah salah kita kacau tengok dia koronanya benar tapi yang kita yakini adalah doa dia barakah doa ulama itu lebih barakah maka kita minta tahnik kepada dia kalau tidak ada tidak mau kita mendatangi ulama itu maka silahkan bapaknya orang tuanya mentahnik anaknya menggunakan kurma tadi ya dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah Sallahu Aleyhi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 saya ingin dua hadis saya ingin tanyakan dua hadis tentang Arab Wahai Salman janganlah kamu membenciku yang menjadikanmu me apa ini memisih agamamu Salman berkata bagaimana aku membenci sedangkan melalui lisanmu saya mendapatkan hidayah nabi menjawab kamu membenci Arab dan kamu membenciku riwayat Imam At-Tirmizi kemudian hadis yang kedua cintailah Arab karena tiga hal karena aku orang Arab Al-Quran berbahasa Arab pembicaraan ahli surga dengan bahasa Arab hadis riwayat Tobroni Al-Hakim Mubayhaki pertanyaannya adalah apakah pernyataan Islam Arab itu Islam abal-abal dan Islam penjajah sudah keluar dari akidah Islam karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan Arab pahamu soal agak ngeri soal ini orang yang membenci Arab apakah dia murtad itulah kira-kira orang yang membenci Arab apakah dia murtad dikarenakan Al-Quran berbahasa Arab yang pertama kemudian yang kedua Nabi kita Nabi orang Arab kemudian kita juga ditanya di ahli surga itu juga menggunakan bahasa Arab dan sekarang banyak orang Islam yang membenci Arab maka ketahuilah Arab yang ada di dalam hadis ini adalah dari bahasa Rasulullah s.a.w. itu diutus menjadi dua yang pertama dia diutus sebagai orang Arab kemudian yang kedua Rasulullah s.a.w. itu diutus untuk umat di seluruh dunia bukan hanya orang Arab bukan hanya orang orang Arab bahkan kita lihat sekarang ahli-ahli hadis itu Bukhari bukan orang Arab Muslim As-Sijistani Arab bukan bukan orang Arab Imam At-Tirmidhi dari kota Turmud Arab bukan bukan orang Arab tapi mereka mahir bahasa Arab mereka mahir bahasa Arab bahkan ulama-ulama Indonesia dulunya masih ada yang menjadi imam di Arab cuma sekarang ada manusia-manusia yang ingin memisahkan antara Islam dengan Arab itu sendiri karena apa karena mereka tidak tidak bisa membedakan mana adat mana ibadah paham ya ini kalau orang itu tidak bisa membedakan mana adat mana ibadah maka orang itu akan salah terjemah akan salah terjemah gitu loh adat Arab sekarang yang sangat susah untuk dihilangkan tabf mubazir sunnah Rasulullah itu makan sampai tetes terakhir bukan iklan makan itu sampai tetes terakhir bahkan imam muslim itu menjelaskan kalau perlu piring itu dilap macam ini dilap habis itu jari itu kita kita jilat garuk kita di restoran berani tidak makan sampai licin piring itu men kawan kita nyebut noe lepas kayak ada perlu lagi dicuci piring ini benar kan kita malu tapi imam muslim meriwayatkan seperti itu karena Rasulullah itu menyebutkan sesungguhnya engkau itu tidak tahu di suapan yang mana barokah Allah itu turun di makananmu itu maka sebenarnya itu sampai licin kemudian di di jilat itu sunnah Rasulullah yang terjadi di Arab sekarang tengok yang terjadi di Arab sekarang kita masuk restorannya restoran restoran Arab masuk dalam sehari itu muang nasi banyak banyak karena dia makan segeri makan itu nasi bur dia makan itu muang nasi sedulang nasi tapi tidak dia licin dageng labis dia makan dageng nasi ini orang Arab tapi ini kebiasaan mereka agama bukan agama kenapa orang itu bisa sampai membenci Arab karena mereka tidak bisa membedakan mana din mana agama mana kebiasaan orang Arab mana kebiasaan mana agama dia tidak paham masuk ke jedah sekarang masuk jedah sekarang tengok kalau kita tengok agama di jedah sekarang itu Allahu'alam bahkan aurat sudah mulai terbuka di Arab agama bukan tapi ketika orang Arab itu membuat kesalahan apakah kita harus menyalahkan agamanya tidak tidak kita tidak bisa menyalahkan agamanya bahkan bahkan orang Islam sekarang banyak sekali yang hang apakah kita menyalahkan agamanya tidak apalagi dengan Arab tapi kita harus yakin bahwasannya kobilah terbaik itu adalah kobilah Arab dan yang akan memimpin umat nanti terutama kata Rasulullah yang akan memerangi orang-orang Yahudi kita yakin orang Islam itu akan memerangi orang Yahudi yakin hadis kita yakin itu kapan waktunya Allah Allah kapan cuman kita harus yakin dan Rasulullah menyebutkan orang yang memimpin kalian itu adalah namanya seperti namaku gitu dan dia dari Quraish Quraish itu orang Arab paling afdol kobilah paling afdol adalah Quraish paling afdol gitu jadi kita harus membedakan ada pun misalkan pertanyaannya sekarang ada orang-orang yang menghina Islam Arab pada dasarnya Islam itu satu pada dasarnya kalau ada orang-orang yang membenci Arab pada dasarnya dia itu mungkin membenci orang-orang yang membawa adat Arab kemudian agama dan kita tidak boleh langsung mengkafirkan paham ya karena ketika kalau sudah masuk ke dalam bab kafir mengkafirkan kita harus banyak-banyak memberikan uzur apalagi di zaman fitnah sekarang ini gitu loh apalagi di zaman fitnah jubah itu agama bukan pakai jubah itu jarang kan aku pakai jubah kan apakah jubah itu agama bukan di Sudan itu orang main gak pelih pakai jubah pakai hunkok aku padahal iya tapi ada sekarang orang itu menjadikan jubah standarisasi ulama ini ulama besar nih pakai jubah benar kan nah itu yang salah itu SOP standarisasi ulamanya itu salah hanya menggunakan jubah langsung jadi ulama kan kacau ini standarisasi kita menamakan dia ulama itu kacau seperti ini mungkin mungkin ya yang dibenci itu yang seperti ini tapi ada yang kebablasan gitu loh ada yang bencinya itu kebablasan sampai irama ngaji pun ngapain pakai ilama-irama Arab pakai ilama Jawa ini bablas ini bencinya itu bablas gitu loh ya bablas ngapain kita mengikut Islam Arab kita buat Islam Indonesia bablas gitu loh ya ini bencinya bablas kalau sudah kebablasan kasih uzur kasih uzur jangan langsung di kafirkan kalau sudah ada yang memberikan uzur dia tetap ngotot sampai dia itu keluar dari kesepakatan ulama misalkan kita sholat pakai bahasa Indonesia ini sudah keluar dari kesepakatan ulama kalau tingkat kebenciannya sampai membuat dia sholat menggunakan bahasa Indonesia kafir dia oh faham kalau tingkat kebenciannya sampai menjadikan dia sholat dengan bahasa Indonesia kafir dia murtad Rasulullah nyuruh sholat pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia beli ya Rasulullah nyuruh sholat tunggat tunggit tunggit engkak nyuruh sholat dalam hati cukup ini yang kacau makanya pertanyaannya adalah kalau ada orang yang menyebutkan Islam Arab Islam penjajah beri lalu dia uzur berikan dia uzur otaknya itu sedang dicuci otaknya apalagi dengan sistem pendidikan kita sekarang ini aku gak paca gak paca nyebut gak karena memang sistemnya seperti itu gitu memang seperti itu sekarang sistemnya jadi kalau ada yang agak-agak rusak di kepadanya kasih uzur kasih uzur kemudian diberikan munazorah diberikan disini ilmiah kalau sudah memang bantah sampai dia keluar dari kesepakatan para ulama sudah selesai boleh kita tidak sama dengan dia gak masalah kalau kita itu betul-betul sudah memberikan hujah kalau kita itu sudah betul-betul memberikan dia itu peringatan tapi kita kita pun harus benar-benar memberi peringatannya itu jangan hanya sekedar liwat baik da'anggo macam ini akawan itu kan denger da'anggo dari mulut kita itu ragu-ragu kan apa kemarin bandit ini tak boleh macam mana orang nak percayakan kita benar tak makanya ketika ini syekh mengajarkan ini ketika ingin masuk ke dalam bab yang pertama kasih orang itu uzur kemudian kasih yang kedua izalat syubuhat ada syubuhat diatasnya kemudian yang ketiga akhtak fitawil dia ini salah dalam menerima penjelasan gitu loh jadi kalau misalkan orang ada tidak menerima perkataan kita bisa jadi kita yang salah menjelaskan dengan orang itu ada kemungkinan itu jadi kalau kita menjelaskan tentang akidah dia tidak menerima jangan langsung kita kafirkan dia kita cek dulu setel kita itu benar setel menyampaikannya kalau setel kita langsung mengkafirkan dia kacau ini kacau-kacau saling bunuh benar kan orang kalau sudah masuk ke dalam bab kafir mengkafirkan halal darahnya alam ya halal darah makin kita ikut tadi kalau profesor-doktor yang menyebut itu awam jangan ikut-ikut pasti profesor yang lain lah ini dia benar kan apanya kalau para ulam maksud mencap dia ini murtad lah kita ikut jelas ya kita ikut kalau sudah nyetel ini murtad ini ngapain sebab murtad ini 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 dan ini kita ikut gitu loh ya ada pun yang dibawahnya jangan langsung paham gak jangan langsung kita kafirkan ini rusak ini kakak rusak terserah ya tapi kalau yang paling atasnya yang menyebutkan hal seperti itu ya kemudian sudah diberikan uzur masih tetap seperti itu bisa jadi murtada bisa jadi ya makanya kalau dalam bab mengkafir tinggalkan untuk para ulama ulama selevel dengan mereka yang selevel dengan mereka kita kita apa kita lumad dimat 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 benar kan bapak kita jadi seperti itu tinggalkan untuk para para ulama kalau para ulama sudah menyebutkan ini ulama liberal ini ini ulama sekuler ini ulama fulus tidak masalah kita mengikuti perkataan ulamanya gitu loh kita mengikuti perkataan ulamanya tapi kalau kita langsung nyerang ke atas fitnah yang terjadi ya yang terjadi adalah fitnah jadi 4 menit saya bertanya tidak dan ada pertanyaan terima kasih anak kecil jadi imam tapi di belakangnya ada orang tua yang lebih bagus berarti di belakang itu masih ada orang tua yang bacaannya bagus gitu oke standar SOP menjadi imam itu apa kata-kata seluruh seselam yang umum hukum akro hukum dikitabila yang paling bagus bacaan aku akan kalian itu masuk turun aja jadi imam ya kalau dalam pembacaan kiro ah dalam pembacaannya sama maka Rasulullah s.a.w. itu menyebutkan akdamuhum apa namanya atuh waluhum umur yang umurnya lebih tinggi siapa ya dalam hadis yang lain kiro ah nya sama hadisnya sama atau tidak ilmu dari ilmunya tapi yang paling dikatakan karena pembacaan setelah pembacaan baru ilmunya setelah ilmunya umurnya kalau umurnya hijrahnya hapeluk hijrah zaman Rasulullah hijrah ke Madinah kalau zaman kita ini hapeluk kira-kira aku hijrah dari tahun 2015 atau tahun 2010 itulah itulah kira-kira setelah ya akdamuhum hijrah kata Rasulullah ya jadi itu setandar tapi kalau misalkan ada seorang anak bahasanya baik umur sekitar 9 9 10 tahun bolehkah dia dijadikan imam kan di belakangnya ada orang yang lebih baik orang tua yang lebih baik apakah boleh sahdak sholatnya sahdak sholatnya tidak kurang afdol kurang afdol kalau untuk berdiri tidak jadi masalah kalau ditanya mana afdol yang menjadi imam kiai atau santri kira-kira kiai tapi kiai itu di rokok jadi imam diusit apa yang gunanya mendidik 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 tapi kalau ada tujuan mendidik maka dia meninggalkan satu afdolia untuk afdolia yang lain lain untuk afdolia yang lain kalau untuk masjid kita ini bukan untuk mendidik sebenarnya dia langsung style praktek kalau kalau untuk mendidik dia itu di rumah atau di sekolah atau di mandor sah walaupun ada orang yang pakai afdolia di belakangnya kalau dia yang mendidik meninggalkan satu afdolia untuk afdolia yang lain itu tidak jadi masalah jadi jadi sholatnya tetap sah kecuali anak yang belum tam yiz yang belum tam yiz yang belum pecah di atas Allah bercek lagi ke kepun udah dia sampai sini dulu ya jadi untuk kajian maghrib insyaAllah tetap adek cuman untuk ngaji yang anak-anak ngaji yang kasih tau yang subuh yang zuhor off dulu ya off dulu jago jago sip ya kita tetap dengan cover teman-teman iblis subhanallah wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 lakum back Allah Allah